Ashanti turut sibuk atur jadwal buka puasa bersama di kediamannya dengan kedatangan tamu spesial, Fuji dan Torik buat Ashanti kegirangan atur jadwal dan persiapan buka bareng Uti dan Torik Halilintar tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui keduanya bersedia hadir, selain itu Fujianti Utami alias Fuji memanfaatkan momen bulan Ramadan 2024 sebagai kesempatan untuk memanen pahala. Salah satu cara yang dilakukan oleh Fuji adalah dengan memborong dagangan penjual takjil dan diberikan untuk orang-orang yang berpuasa. Tak sendiri, ia terlihat bersama dengan Rachel Fenya dan komunitas teman baik dalam melakukan kegiatan sosial tersebut. Fuji juga membantu melariskan dagangan para penjual takjil di jalanan untuk dibagikan. Hal ini terlihat dari video unggahan Instagram Zona, Netizen, yang memperlihatkan Fuji memborong minuman dan makanan dari salah satu pedagang takjil. Awalnya Fuji mempertanyakan harga jika ingin memborong semua jualan dari pedagang takjil tersebut. Kalau aku borong semua hari ini jadi berapa? Kata Fuji ketika mempertanyakan harga jualan. Alhamdulillah, Rp950.000, jauan si pedagang. Lantas adil dari Fadli Faisal ini pun langsung mengeluarkan segepok uang dari kantongnya dan langsung diserahkan pada pedagang tersebut tanpa dihitung. Fuji pun tersebut sengaja memberikan uang lebih dan tak diperlihatkan nominalnya ke kamera. Aku ada rezeki lebih buat ibu. Aku enggak tahu ini berapa, tapi rahasia, ujar Fuji. Aksi Fuji ini pun mendapatkan beragam reaksi dari netizen ada senang ketika ia berbagi. Dan juga respon negatif melihat hal tersebut, bukan cuma itu kehidupan keluarga seorang publik figur tak pernah luput menjadi perbincangan. Tak terkecuali keluarga dari Fuji-an alias Fuji-anti-utami. Sejak kemunculannya, Fuji memang nyaris tak pernah lepas dari sorotan kamera. Apalagi keluarga dari Fuji juga aktif bagikan kesehariannya di sosial media. Baik kakak-kakaknya hingga kedua orang tua Fuji yakni Dewi Zuryati atau biasa disapa Oma Dewi dan juga Haji Faisal. Seperti yang terlihat baru-baru ini di laman Instagram Oma Dewi dan Haji Faisal. Kali ini, keduanya kompak bagikan video kala mereka berbagi dengan anak-anak yatim di bulan suci Ramadan. Tak berdua, Oma Dewi dan Haji Faisal ajak serta cucu tercintanya, Gala Sky Andriansyah. Didampingi Oma Dewi, Gala terlihat bagikan satu persatu amplop diduga berisikan sejumlah uang pada anak-anak yatim secara bergantian. Selain itu Fuji-anti-utami alias Fuji kembali menjadi bahan perbincangan netizen setelah mengunggah foto di akun TikTok-nya. Di akun TikTok pribadinya itu, Fuji terlihat membagikan sejumlah foto. Potret tersebut menampilkan dirinya, temannya, hingga sang keponakan. Untuk melengkapi unggahan tersebut Fuji juga menambahkan bakso un piano dari lagu Untukku yang dipopulerkan krisye. Gambar fiktif belaka, tulis Fuji di unggahan tersebut. Sontak hal ini pun langsung menjadi pembahasan para netizen yang setia mengikuti selebegam ini. Menurut para netizen, Fuji sedang merindukan sosok yang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dia adalah Satria Ananda yang saat ini diketahui tengah menjalani taruna Akademi Militer. Ditambah Fuji juga menyertakan foto dirinya yang sempat diduga sedang kencan dengan Satria Ananda. Netizen pun ramai membahas kedekatan dari Fuji dan Satria Ananda. Namun, hal tersebut pun langsung dibantah oleh adik dari Fadli Faisal ini. Gak punya pacar, jawab Fuji.